Hai nama aku Grace Nama gue Shirley Halo nama saya Karissa Nama gue Nana Nama gue Obed Panggilannya Papi Papi Papa Kalo ada yang aku bilang adat Papi Kadang-kadang Papa kalo lagi banyak duit si Daddy Aduh cerita berkesan Ternanya deep banget ya Ini kenapa penatiannya sedih ya Punya sih Yang bikin aku terharu kadang banyak sih Itu terakhir sih ya Kayaknya yang paling nget deh ya Karena banyak Satunya sih waktu terakhir ditemenin ke Dokter Gigi sih maklum ya Udah 24 tahun Tapi masih ditemenin ke dokter Gigi Papi mau nganter Jemput aku Kayak kalo misalkan Pergi-pergi bareng temen Pas pertama-tama masuk SMA gitu kan Waktu itu tuh sempet Down gitu Gara-gara Gak masuk ke sekolah yang diinginkan lah Itu aku bener-bener bersyukur banget Karena aku denger dari temen-temen aku Orang tuanya tuh males Nganter jemput mereka Kayak mereka harus naik bank Atau PN disuruh Grab Gojek gitu kan Tapi Papi Nganter jemput aku meskipun Kayak tempatnya tuh jauh Terus sekarang macet Kadang ngerak kesibukan sendiri Papi mau nganter Tiap harinya kan Kalo ada kabar baik dateng dari sekolahku yang sekarang tuh Papi pasti bilangnya Gini Ya gak apa-apa berarti Tuhan taruhnya disitu Papi semangatin lagi gitu Paling kalo Nemenin dia nganter gosen Jauh-jauh kan gantian tuh Jadi memang Gue sama bokap tuh Baru bener-bener deket tuh setelah mulai kerja Karena kan tiap hari kerja bareng Di mobil bareng berdua Dan gue baru bener-bener ngerasa deket disitu sih Dan menurut gue hari-hari gue Yang gue jalanin dengan bokap gue itu berkesan sih Kayak bisa sharing personal Bokap gue sharing juga Bokap baik 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 banget sih Jayus Papi tuh keras Tapi sayang banget sama anak-anaknya gitu Papi orangnya Strik Engga sih Tapi tegas Bersama ngomong Baik banget Dia itu pekerja keras Terus Rajin ya Orangnya Memang dulu Sempet Apa namanya Sempet nge-grab juga Nyari duit buat saya kuliah Dia selalu Ngedukung apa yang Gue Jalanin gitu Apapun yang gue mau ambil ya Yaudah itu terserah lu Karena ya lu yang jalanin gitu Cuma ya kadang Balik lagi Lu bisa gak Ngejalanin itu semua Bokap gue Orangnya asik sih Gak Se-strik Menurut gue ya Gak se-strik Bokap-bokap lainnya Itu masih nyantai Open juga buat Diminrain pendapat Enak diajak Pembel juga Terus Kurang tegas Kurang tegas ke anak-anak Jadi yang Bantu Buat ngurusin Atau ngedidik Adik-adik gue Ya Gue gitu Tapi Paduli banget Buat Kesehatan Sama Keamanan aku He's not Overprotective Tapi dia Cukup Protectivenya tuh cukup Gitu Dan bisa buat nyaman Tapi rela Ngelakuin apapun Buat bikin Anaknya seneng Gitu Jadi mau dia korban Waktu Ampe malam Mau dia Apa Lagi capek-capeknya pun Tetep Ngejawabin kita Kalau kita nanya Kalau papi Ada disini Halo Papi Nanti nangis Aduh Apa ya Ini Aduh Ini pertanyaan Apa sih Halo Pak Obed Disini Ya Thank you Buat Semua Yang udah Papa lakuin Kau Obed Papa berikan Kau Obed Dan Mungkin Untuk sekarang Belum bisa Balas semuanya Kau Obed akan Lakuin Berikan yang terbaik Untuk Papa I love you Buat Papa Thank you Udah Ngerawat Ngedidik Sherly Dari kecil Sampai Sebesar ini Udah Bantu Juga Dalam Keuangan Kalau Sherly Lagi gak ada Duit Ya Bisa Kasbon Gitu Terus Ya Lebih tegas lagi lah Ke adek-adek Ya Hai Papi Thank you For taking care of me Udah dari Kecil sampai sekarang I'm very grateful That you're my dad And I hope Kita bisa Lebih Lebih dekat lagi Di tahun-tahun kedua Buat Papi Kalau nonton Thank you Udah jadi Papi terbaik Buat Nana Papi Makasih ya Karena Papi Aku mau Karena Papi sudah jadi Ayah yang baik Buat Riri Gitu ya Sudah Pokoknya baik banget deh Dari segala Keterbatasan Papi Dari Ketidaksempurannya Papi Tapi Papi selalu Mau Memusahakan yang terbaik Memberikan yang terbaik Buat Riri Buat Davia Buat Risha Buat Mami juga Pokoknya Makasih ya Papi mungkin Riri juga Gak sering Ngomongnya Tapi Riri sayang banget Sama Papi Sama-sama terus Sampai tua Sampai Riri Punya anak Supaya Papi juga bisa Lihat cucu Buat Papi ya Pokoknya Makasih banyak lah Gitu Gak usah diungkapin Pake kata-kata Kalau Papi nonton lah Cuman mau bilang Kalau Nah sayang banget Sama Papi Gitu Surprise Surprise Duh Baca nih Nangis nanti Hah Ini apa sih Baca Ini baca Baca Bet thank you ya Udah jadi anak cowok papa Yang papa banggakan Sesuai nama kecil kamu Bet obedience Kamu sejak kecil Gak pernah bandel Atau nakal Tapi selalu jadi anak Yang baik Yang bikin nyenengin Siapa aja yang mengenalmu Hai Riri Sebenernya Papi Bukan orang yang gampang Buat mengungkapin Perasaan secara langsung Maupun dengan kata-kata Waktu Papi disuruh tulis surat ini Yang ada di pikiran Papi Cuman betapa Papi bersyukur Punya Riri di kehidupan Papi My dear Gracia Papi masih ingat Waktu hari kamu dilahirin Setelah kamu dilahirin Papi terus ikutin susternya Karena Papi gak mau Anak Papi ketukar sama yang lain Saat itu Papi tahu Bahwa Papi harus bisa jagain kamu You are my everything Nana, Papi sangat bangga sekali Atas apa yang kamu Kasih buat keluarga Terima kasih buat prestasi Dan juga pelayanan Kamu di gereja Papi berdoa supaya Kamu bertambah hikmat Dan kasih karunia Serta Bertambah dewasa lagi Papa menulis surat ini Karena Papa bukan orang yang Bisa langsung mengungkapkan Rasa sayang Papa Terhadap Sherly Ini Ini Papa bangga Punya anak seperti Sherly Apapun yang Sherly lakukan Baik diri mata Papa Setiap malam Papa dan Mama Berdoa buat obat juga Icah Supaya kalian jadi orang yang Baik berhasil Tak ketekan Tuhan Dan menjadi pengusaha yang sukses Amin Papi berdoa supaya Kamu bertambah hikmat Dan kasih karunia Serta Bertambah dewasa lagi Dalam perjalanan Waktu Pasti Papi sering ngeselin kamu Papi banyak kasih aturan Dan sering kali Papi ngomel Kalau ada yang gak beres Beberapa kali Papi emosi Bahkan sampai Bentak kamu Sampai sekarang Penyesuaan Papi Adalah saat Papi Ngerasa Papi Terlalu keras sama kamu Papi sangat yakin Apa yang Papa dan Mama Belum bisa berikan Apa yang kamu inginkan Kamu justru akan Tuhan mampukan Untuk beli sendiri Papi sadar Pastinya Papi banyak kekurangan Akan beberapa kali Ambil keputusan yang salah Dalam berbisnis Semoga itu Jadi pembelajaran Buat kamu Sehingga kamu Tidak membuat kesalahan yang sama Thank you juga Kamu udah setia Melayani Tuhan Tanpa harus didorong-dorong Ini jadi Kebanggaan tersendiri Buat Papa Dulu Papa pernah ngomong Sama Tuhan Suatu kerinduan Papa Papa jika punya anak Ikut melayani Tuhan Papa mohon maaf Kalau selama ini Belum bisa Memujudkan Semua yang Sherly inginkan Ini mellow banget sih Tapi Papa berusaha Bisa memenuhi Keinginan Sherly Papi minta maaf Kalau selama ini Papi belum jadi orang tua Yang Riri mau Papi masih banyak salah Dan Papi masih terus Mencoba Memberikan yang terbaik Buat anak-anak Papi Mungkin Papi Tidak pernah menunjukkan Kasih sayang Papi ke Riri Tapi Papi mau semua anak Papi Bahagia semuanya Saat itu Papi sadar Bahwa Papi justru Membuat kamu Makin takut Dan menjauh sama Papi Papi tahu Kamu udah Maafin Papi Tapi Papi minta maaf Sekali lagi Terima kasih kesalahan lagi. Hampir pasti papi akan ngelakuin kesalahan lagi nantinya. Are you gonna forgive me, dear? Yes. Papa minta maaf kalau papa sering marah dan protektif terhadap Shirley. Hal ini papa lakukan karena papa sayang sekali dengan Shirley. Papi sangat bersyukur banget Riri bisa tumbuh jadi seorang yang bisa papi banggakan. Seorang wanita yang mandiri, dewasa, dan bisa menjadi terang dimanapun Riri berada. Kamu dulu pernah tanya sama papi, kenapa papi, mami mau repot-repot punya anak? Bukannya repot yang punya anak. Bukannya biayanya besar. Jawabannya adalah, karena itu, karena anak itu adalah kamu. Kamu jauh dari sebanding dengan segala repot dan pengorbanan papi. Papi tahu kalau untuk besarin kamu itu perlu repot dan biayanya yang besar. Itu semua sebanding. Kamu adalah harta terindah yang Tuhan kasih sama papi. Kok papa sangat bangga punya anak cowok seperti kamu? Kalau saja Tuhan kasih tiga atau lima pun anak cowok seperti kamu? Kalaupun papi harus mengulang kehidupan ini lagi. Papi mau minta sama Tuhan untuk kamu tetap jadi anak papi lagi. Terima kasih Riri sudah hadir ke dalam kehidupan papi dan mami. Pesan papi buat Riri gak banyak. Papi mau Riri selalu bahagia dengan apapun yang Riri lakukan. Jadi pribadi yang selalu tersenyum dan bisa menghibur orang-orang di sekitar Riri. Tetap setia ikut Tuhan dan yang pasti papi ingin diri hidup bahagia. Papa berharap Riri selalu setia dan takut akan Tuhan Yesus. Riri menjadi contoh teladan bagi adik-adik. Papa selalu mendoakan agar cita-cita Riri tercapai dan Riri selalu sehat. Sukses dan bahagia. Pesan papi buat Nana tetap berikan yang terbaik dalam hal apapun baik di sekolah, gereja maupun berkeluarga. Oke ko, sekian dulu serat papa. Papa yakin banget kamu masih jadi orang yang berhasil dalam bisnis, layanan juga dalam berkeluarga. Tetap takut akan Tuhan dan tetap mendahati ya, San. Papi bukan orang yang pandai bicara dan Riri harus tahu kalau papi sayang banget sama Riri. Jangan sungkan-sungkan buat ngobrol sama papi ya. I love you. Love, papi. Sayang. Katulis ya ko, tertanda your father. Super jaya. Terlalu ya. Satu lagi, jangan pernah sombongnya, nak. Papi love you, nak. Papa sayang, Sedli. Aduh, ini apa sih dia? I love you more than you know. Love your daddy. Ya. Thank you, Pak. Udah ngedidik obet dari kecil, udah nanami nilai-nilai yang baik juga benar buat obet. Dan gue percaya sih apa yang papa telah tanamiin obet itu akan berbuah. Mungkin belum sekarang, tapi nanti mungkin ke depannya. Aku pernah kesel sama papi. A few times. Tapi itu gak pernah membekas. Kalau papi takut aku dendam sama papi, aku gak pernah dendam sama papi sama sekali. I'm really happy. Diri juga sayang banget sama papi. Ya, papi sehat-sehat terus ya sama momi. Jaga makan, sering-sering olahraga, pokoknya harus panjang umur. Gitu. Ya, pokoknya aku akan melakuin yang terbaik buat ngebanggain papi. Aku juga tahu papi sering mikirin aku. Sering khawatir buat aku. And thank you. Aku juga gak gak minta papi buat ngelakuin kesalahan lagi. I know. Semuanya juga bisa ngelakuin kesalahan. Gak ada anak yang perfect, gak ada orang tua yang perfect. Jadi, thank you.